Intro Sejak dibentuk pada tahun 1961, Gerakan Pramuka telah melakukan banyak pengabdian terhadap bangsa dan negara tercinta. Dengan moto, Satya Kuku Darmakan, Dharma Kuku Baktikan. Gerakan Pramuka mempersembahkan berbagai karya nyata yang menunjang pembangunan. Di antaranya, Pada tanggal 5 Juli sampai 6 Agustus 1964, 2.400 Pramuka Penegak, Pandega dan Pembina Pramuka yang mengikuti perkemahan Satya Dharma, melaksanakan pembuatan saluran induk jati luhur di Desa Sukadamai, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun 1968, Gerakan Pramuka kembali melakukan karya nyata pembuatan irigasi dandam di Cihideng, Bogor, Jawa Barat. Berawal di desa inilah sebutan perkemahan wira karya atau PW untuk pertama kalinya digunakan sampai sekarang. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan karya nyata gerakan Pramuka melalui kegiatan PW bertambah luas. Sebagai wujud bakti nyata dan kepeduliannya kepada masyarakat di berbagai pelosok nusantara. Kegiatan-kegiatan gerakan Pramuka yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat antara lain. Pembangunan perkambungan sehat Pembangunan desa Perumahan Fasilitas air minum Sarana tempat ibadah Sarana pendidikan Sarana olahraga Sarana kesehatan Perpustakaan desa Balai desa Sarana tempat pembuangan akhir Jalan dan jembatan Terminal bus Sarana dan prasarana ekonomi Kewirausahaan Dan sarana fasilitas umum lainnya Kegiatan lain yang diikuti gerakan Pramuka dalam mendukung program pemerintah Yang diantaranya melalui Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka atau Pertisaka Antara lain Pekan Penghijauan Nasional Aktif dalam program ABRI Masuk Desa atau AMD Berbakti kepada masyarakat lewat gerakan tunas dalam rangka melestarikan lingkungan hidup Selain kegiatan fisik, berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan oleh gerakan Pramuka yang merupakan dukungan terhadap program pemerintah Seperti penyuluhan tentang keluarga berencana Pertanian Kehutanan Kesehatan masyarakat Gizi Tata tertib lalu lintas Dan bahaya narkoba Untuk program haji Gerakan Pramuka mengirim anggota Pramuka Penegak Pramuka Pandegah Dan pembina Pramuka menjadi petugas TPHI dan PT Garuda Indonesia untuk membantu Jemaah Haji Indonesia Gerakan Pramuka juga mengerahkan Satuan Tugas Pramuka Peduli Dalam program pendampingan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui kerjasama dengan instansi terkait Di bidang kemanusiaan Gerakan Pramuka aktif membantu korban bencana alam seperti Tanah Longsor Tsunami Banjir Gunung meletus dan gempa bumi di berbagai tempat di wilayah Indonesia Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan yang selama ini telah ikut Dengan bersama-sama dengan masyarakat dalam membangun masyarakat dan juga bakti masyarakat atau development dan service Selama ini kita telah ikut di dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat khususnya di bidang bencana alam dan pelestarian lingkungan Oleh karenanya Gerakan Pramuka telah bergabung melakukan kegiatan ini dalam Pramuka Peduli Yang telah ikut di dalam mengatasi permasalahan bencana yang ada sampai dengan saat ini Dengan mengikut sertakan adik-adik Pramuka di dalam kegiatan ini Kita telah memberikan bekal kepada adik Pramuka beserta didik untuk ikut bersama-sama dengan masyarakat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sendiri Terima kasih telah menonton!